Sedara Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Gabrielema berharap filosofi satu tungku tiga batu yang hingga kini masih dianut masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat terus dilestarikan sebagai penyangga kehidupan sosial sekaligus menjadi landasan wujudkan keutuhan NKRI. Di Provinsi Papua Barat ini, filosofi satu tungku tiga batu yang menggambarkan sinergitas dan kerukunan unsur adat, agama dan pemerintahan yang hingga kini masih dianut masyarakat pada sejumlah wilayah di Provinsi Papua Barat diharapkan untuk terus dilestarikan bersama. Filosofi dimaksud bahkan nilai-nilai sakral adat budaya yang dimiliki saat ini dipandang sebagai penyangga kehidupan sosial sekaligus menjadi landasan utama wujudkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan tersebut disampaikan Panglima Komando Daerah Militer 18 Kasuari, Maizan TNI Gabriel Lima, saat bersilaturahmi bersama salah satu toko adat suku Arfak Obed Ayok beberapa waktu lalu. Di Provinsi Papua Barat ini, ada suatu filosofi hidup yang perlu kita pegang dan itu harus kita jaga dan kita wujudkan secara bersama, yaitu dinamakan dengan satu tungku tiga batu. Satu tungku tiga batu ini berkaitan dengan pemerintahan itu sendiri, baik mulai dari provinsi sampai pemerintahan yang paling ujung di daerah-daerah. Kemudian disini juga ada adat budaya. Disamping itu juga yang berkaitan dengan religi, keagamaan. Hari ini Tuhan sendiri yang mengantar Bapak Panglima dengan para perwira-perwira untuk datang untuk menemui kami disini bersiraturahmi. Dan ini kami ya rasakan seperti dulu orang tua kami, ya ketika beliau cuma kepala suku tapi karena dipandang sebagai tokoh pejuang, ya didatangi dan dikunjungi oleh Bapak Dandim, ya Bapak Dandrem, ya di Arfai. Dan sukacita ini ya ada pada keluarga, saya wakili mereka semua. Anggrini Sumpung, Jawa Am Channel